Hai assalamualaikum pemirsa Hai film hati suhita masih main di bioskop-bioskop Indonesia saya menontonnya di hari pertama tanggal 25 Mei 2023 yaitu beberapa hari yang lalu film ini menampilkan drama yang mengaduk-ngaduk perasaan penonton sedih gemas lucu dan penasaran rasa ingin tahu semua penonton akar-akhir ceritanya yang memang susah ditebak menambah rasa haru dan seru film ini film ini bercerita tentang manusia yang terjebak dalam cinta segitiga mereka adalah bus biru istrinya Alina Suhita dan kekasihnya Ratna Rengganis situasi yang bagaikan bom waktu seperti akan meledak di akhir film saya menggarisbawahi film ini tentang satu titik permasalahan yaitu hubungan ketiganya yang menurut saya punya prinsip tingkat tinggi perlu direnungkan oleh para pelakor pelaku selingkuh dan pelaku oligami sekarang mari kita bahas satu persatu tokoh-tokoh dari cerita ini yang pertama kita mulai bercerita tentang sosok istri yang bernama Alina Suhita dia seorang santriwati pondok pesantren Al Anwar tumbuh dan besar di pesantren dia menikmati pekerjaan sebagai ustazah dia juga menerima sebagai orang yang direncanakan untuk memimpin pesantren Al Anwar dengan menjadi menantu dari pemilik pesantren tersebut pernikahan berlangsung meriah dan khusuk di pesantren megah dan indah bahagia belum tentu mari kita lanjutkan ceritanya di malam pertama mereka sang suami Gus Biru mengatakan bahwa dia tak mencintai Alina Suhita pernikahan itu adalah paksaan kedua orang tua mereka terutama kedua orang tua Biru mutabenis sebagai pemilik pesantren Al Anwar untuk itu dia tidak akan mau menyentuh istrinya karena tidak dia cintai bagaikan di sambar pertir Alina Suhita mendengar pengakuan suaminya dia memang tak pernah berpacaran dengan Gus Biru walau sama-sama tinggal di pesantren tapi Gus Biru lebih aktif di luar pesantren Gus Biru seorang aktivis mahasiswa pemimpin redaksi sebuah majalah dan pemilik dari sebuah kafe malam pertama yang suram itu sepakat mereka simpan di kamar tidak bocor kepada kedua orang tua mereka apalagi kepada suasana pesantren namun kejadian pahit ini Alina Suhita menganggap sebagai lahan tempur dalam hidupnya Alina justru belajar bagaimana mendekatkan diri pada sang suami segala macam cara dia lakukan agar dia tidak dipandang sebelah mata berbagai cara dia lakukan supaya suaminya mengenal dirinya lebih baik dan ketika perhatian dari suaminya mulai dia dapatkan ketika suaminya mengatakan siap untuk bercocok tanam Alina Suhita justru menolaknya tentu saja hal ini membuat penonton sebioskop heboh saya belum siap Gus saya bisa membuat seribu alasan pada orang tua Gus kenapa saya belum hamil-hamil juga tapi saya tak bisa mencari alasan pada anak kita nanti apakah dia terlahir karena cinta ucapan Alina itu membuat Gus Biru terpukul mundur tentu saja termasuk semua penonton yang ada di dalam bioskop Gus Biru memang masih mempunyai kekasih bernama Ratna Ringganis Ratna Ringganis adalah wanita cantik yang cerdas aktif dan berdikasi tinggi hubungan dia dengan Gus Biru penuh harapan ke masa depan dia mencintai Gus Biru dan Gus Biru mencintainya ketika kekasihnya itu menikah di pesan trendengan Ustazah Alina Suhita dia sebenarnya hadir tapi akhirnya dia pergi karena tak sanggup menahan sakit hatinya setiap pernikahan itu dia menghindar dari kehidupan Gus Biru namun dia tak sepenuhnya bisa pergi dari kehidupan kekasihnya karena mereka masih terikat kontrak beberapa pekerjaan dengan orang lain yang harus mereka kerjakan di pihak lain Gus Biru berusaha mereka tetap melanjutkan hubungan cinta mereka bila masalahnya dengan Alina Suhita sudah selesai namun bagi Ratna Ringganis hubungan cinta mereka telah usai sejak Gus Biru menikahi Alina Suhita suatu saat Gus Biru sakit rekan kerjanya datang menyenguk termasuk Ratna Ringgaris ikut datang pertemulah istri yang tak dicintai dengan bukan istri tapi dicintai Gus Biru salah tingkah sebaliknya Alina Suhita menunjukkan sikap kesopanan kecerdasan dan ketabahan yang luar biasa sebagai seorang tuan rumah dia bahkan menawarkan pesantren Al-Anwar yang dia pimpin sebagai kepala sekolah menjadi tempat sebuah proyek kerjasama mereka sejak pertemuan itu Ratna Ringganis yakin bahwa impiannya dulu bersama dengan Gus Biru harus benar-benar berakhir dia berpikir tak akan sanggup menjadi menantu pimpinan pesantren hanya Alina Suhita lah yang bisa dia menjadi paham kenapa Gus Biru dinikahkan dengan Alina Suhita karena Alina Suhita benar-benar wanita yang luar biasa dengan air mata yang bercucuran dia bertekad untuk benar-benar menjauh dari kekasihnya dan istrinya tersebut akhirnya dia putuskan untuk berangkat ke Amsterdam Belanda sekarang kita melihat pandangan dari sosok pokok utamanya yaitu Gus Biru Gus Biru adalah seorang laki-laki yang matang yang hanya mencintai satu wanita saja wanita itu adalah Ratna Ringganis karena cinta yang begitu kuat dia tak sanggup menyentuh istrinya sendiri karena dia tidak mau mencintuh seorang wanita sementara hatinya kepada wanita yang lain dia tidak bisa bercucuk tanam dengan istrinya sedang dalam pikirannya waktu itu adalah kekasihnya namun dengan berjalannya waktu dia semakin menyukai istrinya kebaikan kecantikan dan kedewasaan Alina Suhita lambat laun bersemi di hati Gus Biru lambat laun dia menyukai dan mulai mencintainya ketika Ratna Ringganis akan berangkat ke Belanda dia mengejar kekasihnya itu dia menghormati keputusan kekasihnya dan berterima kasih telah memberikan pengajaran kepadanya dia melepas dia melepas mantan kekasihnya untuk pergi serta melepas cinta yang dulu bersemayan di hatinya setelah itu Gus Biru menemui istrinya yang waktu itu sudah terlanjur pulang ke kampung halamannya dia mengatakan Ratna Ringganis telah pergi dari hatinya dan dia jatuh cinta kepada Alina Suhita Ringganis telah pergi dari hatiku maafkan kesalahanku yang dulu sekarang aku hanya mencintaimu saat ini kedua suami istri itu telah saling mencintai barulah pasangan itu bercocok tanam setelah berbulan-bulan tertunda pemirsa film ini mengajarkan pada kita prinsip tertinggi dalam bercocok tanam ada tiga syaratnya yang pertama pasangan suami istri yang sah kedua suami istri yang saling mencintai ketiga tidak boleh ada orang ketiga istrimu adalah ladang bagimu maka datangi ladangmu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah hal yang baik untuk dirimu dan ketahuilah bahwa kamu kira akan bertemu dengannya bahwa kamu kira akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan kepada istrimu dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman surat Al-Baqarah ayat 223 bagaimana menurut pemirsa silakan komen yang positif dan membangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati